Selamat siang, teman-teman wartawan yang sudah hadir in person dan juga online di Zoom. Hari ini kita adakan press conference AKR Corporal Indo-TBK. Setelah selesaikan successfully RUPS tahun 2024, yang mana pemegang saham AKR sudah menutujui lima agenda hari ini yang sudah masukkan di agenda RUPS tahun ini. Highlight adalah pemegang saham AKR Corporal Indo-TBK menutujui dividend payout ratio 88,74%. Dividend payoutnya 88,74% atau sebesar Rp2.467.000.000.000. Saya repit, Rp2.467.000.000.000.000 untuk tahun buku 2023 atau Rp125.000.000.000 per saham untuk tahun buku 2023. Ini merupakan dividend payout ratio yang paling tinggi di AKR, tapi kalau lihat dalam lima tahun terakhir pemegang saham AKR Corporal Indo sudah menutujui dan juga perusahaan sudah bagikan. Rp5.455.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Kita bikin jadwal untuk membagian dividen. Recording date untuk dividen, final dividen yang dibagikan AKR adalah tanggal 14 Mei 2024. Dan pembayaran dividen tunai itu tanggal 27 Mei 2024. So, recording date adalah 14 Mei 2024. Pembayaran dividen tunai final itu adalah tanggal 27 Mei 2024. Perusahaan dan Dewan Kamisaris dan Dewan Direksi juga sudah bagikan interim dividen dua kali di tahun 2023. Itu bagikan tanggal 16 Agustus Rp25 per saham dan juga Rp50 per saham sudah bagikan pada tanggal 27 Mei. So, setelah sudah potong interim dividen yang sudah bagikan di Rp75, final dividen yang dibagikan ke pemagang saham tanggal 27 Mei 2024 adalah Rp50 per lembar saham. Jadi, jumlah dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2023 adalah Rp2.467.000.000.000 dari profit Rp2.78.000.000.000 di tahun 2023. Ini adalah satu agenda yang sudah setujui dari pembangunan saham. Selain itu, pembangunan saham sudah juga setuju semua agenda di dalam lima agenda yang ada di RUB hari ini. Termasuk persetujuan dan pengesahan laporan tahun 2023. Persetujuan atas rencana penggunaan labat dan dividen. Dan juga setuju penunjukan kantor akunten publik inden yang divisi dari Yansen Yang untuk tahun buku 2024. Sudah setujui untuk menetapkan remunerasi bagi anggota direksi dan anggota Dewan Kamisaris untuk tahun buku 2024. Dan juga agenda kelima, pembangunan saham beri persetujuan atas rencana pengalian sebagian saham hasil pembelian kembali peseruan atau treasury stock melalui pembentukan dan pelaksanaan program MSOP atau program kemilikan saham manajemen dan karyawan dengan jumlah sebanyak 156 juta 500 ribu saham atau sebesar 0,78 persen dari modal ditempatkan dan di store penuh dari perseruan. 5-5 agenda ini sudah setuju dan sekarang saya endor ke Pak Rianto untuk kasih sedikit pesan terkait dengan RUPS tahun 2024 dan juga mengenai kinerja perseruan di tahun 2023 dan juga di kuartal 1 2024. Mungkin langsung saja sekalian untuk tanya jawab ya, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya. Baik langsung ya Pak, saya Dinar Pak dari IDXNL, Pak mau mengawali pertanyaan dengan keputusan pembagian dividen ini tadi rasional 88 persen ya Pak untuk totalnya. Nah ini faktor yang mendasari pembagian dividen ini apa ya Pak? dan kemudian apa namanya, yang kedua adalah pertanyaan soal prospek bisnis AKR sendiri ke depan ini seperti apa di tengah kondisi geopolitik saat ini, rupiah yang terdepresia dan juga suku bunga tinggi. Mungkin itu dulu Pak untuk mengawali pertanyaan, terima kasih. Saya mulai dulu dari kinerja perseruan di tahun 2023. Seperti kita sudah, sudah filing di bulan Maret ya. Laba bersih perseruan di tahun 2023 naik ke 2,78 miliar triliun. 2,78 triliun atau naik 16 persen banding dengan tahun 2022. Dan juga perseruan sudah punya return on equity, return on asset AKR, return on equity sudah 24,7 persen, return on asset di atas 9,6 persen. Dan kalau kita lihat perseruan punya balance sheet yang sangat kuat dan per 31 Desember 2023 saldo kas AKR itu 6,53 triliun. Naik atau 22 persen dari total asset perseruan, 6,53 triliun. Itu juga adalah dua aspek. Satu adalah perusahaan punya performance dalam waktu 3 tahun terakhir. Growth-nya sangat bagus, 31 persen CAGR growth. Dan juga kalau lihat balance sheet AKR ya, dengan jumlah aset lebih dari 31 triliun, ada 6,53 triliun sebagai cash. Dan kalau lihat yang posisi perusahaan itu sekarang dalam net cash. Artinya jumlah hutang ke bank, liability ke bank, banding dengan cash punya, itu di negatifkan. AKR net cash. Setelah kaji butuhan dana untuk working capital termasuk investasi yang kita mau lakukan di tahun 2024 dan ke depan, kita lihat kita punya posisi dan racaannya sangat kuat dan juga ada cash. Untuk ini kita bagi dividen ke pemegang saham. Di ratio ini ya, tadi ada dividen payout ratio sekitar 88,73 persen. Total dividend yield yang pemegang saham dapat ya per harga saham sekarang, itu sudah 7,8 persen. Net dividend yieldnya untuk itu. Kita mau bagikan ke pemegang saham juga setelah kita sudah lihat posisi neraca, posisi cash dan juga butuhan dana untuk peseruan. Kita juga mau reward pemegang saham dari excellent performance dan AKR sudah deliver dalam 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Mengenai posisi peseruan dan juga strategi yang Bapak bilang mengenai kondisi ekonomi sekarang, saya minta Pak Haryanto untuk dijelaskan. Jadi mungkin kalau ke depan ya, kami sih percaya masih bisa terus bertumbuh karena ada 3 pilar yang penting. Yang pertama pilar daripada trading and decision, kami percaya tahun 2024 ini masih petroleum maupun chemical akan tetap bertumbuh seiring dengan kebutuhan dan peningkatan daripada produksi pertambangan. Dan kita juga di tahun 2023 maupun 2024 ini, kita terus akan meningkatkan jumlah kapal maupun kapal tanker maupun truck tanki dan juga lokasi terminal kami untuk bisa terus mendorong penjualan kepada customer-customer baru, terutama untuk tambang-tambang baru, smelter-smelter baru yang ada di Indonesia Timur. Yang kedua adalah kami percaya juga penjualan di KEK JP akan bisa terus bertumbuh karena kami percaya dengan hilirisasi ini akan makin banyak investor yang masuk ke Indonesia. Dan biasanya factory itu ada dekat dengan customer atau dekat dengan ban baku ya. Jadi mungkin JP ini lebih untuk pabrik-pabrik atau smelter-smelter yang mendekatkan ke customer. Jadi kita percaya tahun ini pun pertumbuhannya kami mengharapkan bisa menjual sekitar 130 hektare dibandingkan tahun lalu yang 91 hektare. Pilar yang ketiga untuk growth kami adalah bahwa makin banyak industri yang masuk ke JP dan makin banyak industri yang mulai berproduksi maka JP bisa menjual lebih banyak lagi listrik, air, gas, jasa pelabuhan dan lain-lainnya sehingga recurring income bisa terus meningkat. Demikian juga untuk pompa bensin yang kerjasama kami dengan BP atau British Petroleum dari Inggris ya, itu juga akan terus bertumbuh. Demikian juga untuk bisnis daripada aviation fuel ya dari apa, Aftur. Karena kami melihat bahwa dengan ekonomi mulai bertumbuh, traveling sudah tidak ada restriction maka permintaan akan Aftur akan meningkat. Yang berikutnya selain utility retail petroleum Aftur, yang keempat adalah juga untuk gas. Kami dengan BP juga sudah menandatangani kerjasama untuk membangun LNG, Liquefied Natural Gas Terminal di JP. Jadi kami percaya dengan makin banyaknya industrialisasi maka permintaan akan gas alam akan meningkat. Dan yang kelima dari ini juga kita sedang merencanakan untuk membangun solar panel listrik dari solar panel di JP. Untuk melayani customer-customer yang memerlukan energi terbarukan. Jadi di JP akan ada tiga jenis listrik. Yang pertama listrik PLN, yang kedua listrik dari pembangkit memakai gas alam. Yang ketiga mungkin tahun depan akan ada listrik dari pembangkit solar panel atau renewable. Jadi dengan ini kami percaya dalam beberapa tahun ke depan AKR masih bisa terus bertumbuh. Saya cuma mau tambah satu hal terkait dengan suku bunga dan juga komoditas ya, kenaikan terturun komoditas di dunia ini. Kalau lihat bisnis model AKR sejak kita masuk ke bisnis BBM dan juga sebagai risk managementnya di AKR, selalu kita waspadai dan juga hati-hati untuk handle semua risiko terkait dengan kurs dan juga terkait dengan flektuasi harga komoditas. Sebagai distributor BBM dan juga kimia, AKR gak ambil risiko sama sekali mengenai risiko komoditas ya, flektuasi komoditas. Kenapa? Bisnis model AKR untuk BBM juga adalah di mana pass through, Pak, formula. Kalau harga minyak apapun di periode, kita selalu pass through to customer, pakai metodologi MOPS atau Minoplat Singapur plus alpha. Kalau MOPSnya sekarang adalah di dasarnya kira-kira 105 dolar per barrel, plus apapun adalah alpha atau markup yang kita sudah tunjukkan dengan customer, itu menjadi harga. Misalnya dalam waktu 15 hari atau sebulan setelah itu, harga MOPSnya jatuh ke mungkin 90 dolar. Itu kita langsung pass through, 90 dolar plus alpha. Dengan formula ini, dalam waktu 20 tahun AKR adalah di bisnis BBM dengan disiplin. Selalu kita jaga dan juga pass through semua aspeknya itu. So, penting untuk AKR adalah bagaimana kita bisa improve margin dan lebih efisien. Yang kedua juga mengenai kurs. Ya, kita tahu sekarang kurs mata Indonesia rupiah madding dengan US dollar ya, naik turun. Itu juga kita pass through. Kedua, apapun adalah hutang atau mungkin trader's payable yang kita ke supplier, kita selalu hedging Pak. Pakai forward contract atau option. Dua-duanya kita sudah cover. Dan tadi kita lihat hutang AKR sangat rendah dan itu juga dalam rupiah. Tidak ada bond atau US dollar bond atau apa. Kita mungkin dalam situasi aman dan juga selalu kita hedging dan juga pass through Pak. Ini jadi kekuatan AKR kenapa marginnya terus naik dengan efisiensi dan tidak penggaru dari fluktuasi komoditas atau kursnya Pak. Terima kasih. Ijin melanjutkan Pak, saya Ridwan dari Kontan Pak. Terkait dengan kinerja Pak. Kan di kisah itu kan pendapatan dan laba bersih agak turun ya Pak ya. Boleh dielaborasi Pak untuk target sampai akhir tahun? Apakah proyeksinya masih sama Pak? Sekitar 12-15% untuk pertumbuhan laba bersihnya atau seperti apa? Dan yang kedua mengenai tadi salah satu andalan AKR kan di JIPI apa ya? 130 hektare target penjualan lahan di tahun ini Pak. Jadi elaborasi nggak Pak untuk perki satunya seperti apa? Dan apakah sudah ada calon tenan untuk di K2 sampai K4nya? Yang ketiga mengenai belanja modal Pak. Kalau nggak salah di awal tahun disebutkan bahwa anggaran CAPEX AKR itu sekitar 1,3 triliun, 600 miliar buat distribusi dan 700 miliar buat ekspansi SPBU. Perki satu kita-kita seperti apa realisasinya dan untuk ekspansi SPBU, BP, AKR sekarang seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin yang pertama mengenai first quarter result memang sedikit di bawah tahun 2023 kuartal 1 ya. Sekitar 2% di bawah. Itu karena yang pertama mungkin karena hujan. Jadi kuartal 1 ini banyak hujan sehingga banyak customer kita yang produksinya terganggu. Itu yang mengakibatkan volume kami turun sekitar 1% dibandingkan kuartal 1. Tapi kita percaya dengan sekarang curah hujan sudah berkurang, malahan sudah mulai menuju kering. Kami percaya customer-customer kami akan mengejar produksi mereka sesuai dengan RKAB yang sudah didapatkan dari Kementerian ISDM. Jadi kami masih optimis volume yang tadi tertinggal itu bisa terkejar di kuartal berikutnya sampai akhir tahun. Jadi kita masih optimis juga mengenai lahan. Jadi lahan pun kita juga sedikit berkurang untuk GP kuartal 1 itu kita menjual sekitar hampir 20 hektare. Kali ini kuartal 1 kita hanya menjual 13 hektare. Tapi kembali lagi kita tetap yakin sampai akhir tahun kita akan bisa mengejar target sekitar 130 hektare. Sehingga kami so far masih tetap optimis tahun ini kami masih bisa bertumbuh double digit. Sedikit mau menambahkan, jadi next slide, lagi. Jadi sebenarnya di sini saya ingin menekankan kalau sebenarnya kita tetap menjaga momentum pertumbuhan kita. Kalau bisa dilihat di slide tersebut, ROI kita itu masih terjaga di level 19-20 persen. Untuk ROI dan ROI di sekitaran 8-10 persen. Nah kalau dilihat memang kita agak turun sedikit yang seperti Pak Harian terbilang. Tetapi kalau dilihat dari first quarter sebelum di tahun 2021, kita masih at the new level of profitability. Jadi first quarter tahun ini agak sedikit di bawah first quarter tahun lalu, 2-3. Tapi kalau dibandingkan 22 atau 21, itu first quarter kita masih tetap lebih tinggi. Jadi momentum daripada pertumbuhan perusahaan ini masih tetap terjaga. Seperti tadi sudah bicara terkait dengan ekspansi juga tahun ini, kita tetap mau ekspansi di infrastruktur. Termasuk tambah berapa armada kapal dan juga truk untuk distribusi BBM dan juga kimia. Khususnya di Indonesia Timur. Pemba bensin BP AKR juga di tahun ini sekarang sudah operasi 51 pemba bensin. Kita ada rencana akhir tahun ini sudah lebih dari 80 SPBU BP AKR yang nanti sudah jadi operasi di Indonesia di tahun 2024 ini. So, proyek-proyek ini sekarang semua jalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa capai sebelum tahun ini. Ya, tahun ini kita kira-kira 600 miliar Pak. Di mana Pak? Sorry. Ijin konfirmasi Pak, 600 miliar itu capek untuk satu tahun penuh ini Pak? Betul. Itu sudah termasuk distribusi sama SPBU juga ya? Betul Pak. Perkisah itu sudah berapa Pak realisasinya? Kalau tidak salah sekitar 200 miliar sudah sudah biaya itu biaya ini untuk kapal tambah kapal Pak ya. Kita ada beli dua kapal di tahun 2023 tambah satu, tahun 2024 kuartal satu. Kita juga sudah tambah satu lagi kapal. Itu yang mungkin, yang sisanya nanti kita biayain di semester satu dan semester dua Pak. Pak, ada pertanyaan. Pertanyaan dari chatbox, dari Gafur Investor Daily. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana dampak penguatan dolar pada kinerja perseroan di tahun 2024? Dan kedua, sejawab apa progres penjualan lahan di JPE dan target kontribusi penjualan lahan tersebut pada tahun 2024? Mungkin kalau dari segi dolar saat ini konsolidasi kami hanya memiliki hutang dolar di anak perusahaan yaitu yang Jakarta Tank Terminal. Tapi income-nya Jakarta Tank Terminal juga dalam dolar. Sehingga boleh dibilang ini natural hedge ya. Sedangkan di seluruh perusahaan kami lainnya hutangnya semua dalam rupiah. Sehingga dari segi hutang kita minimal exposure. Dan kedua juga seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Sures, jadi semua pembelian BBM kami selalu kami hedge. Sehingga juga meminimalisirkan resiko daripada exchange rate. Dan yang kedua mengenai penjualan lahan JPE, kuartal 1 ini kita hanya menjual 13 hektare dibandingkan kuartal 1 tahun lalu 2023 itu 19,7 hektare kalau enggak salah. Tapi kami masih optimis dari potensial-potensial tenant yang sudah visi JPE lebih dari satu kali. Kami ya jadi sudah dua kali bahkan sudah ada yang ketiga kali sehingga kita mengharapkan decision dengan cepat. Sehingga kami masih tetap optimis target kami 130 hektare bisa terpenuhi di tahun 2024 ini. Kita sudah kirim news release terkait dengan rupiah dan juga mengenai performance di kuartal 1 ke semua wartawan lewat email dan juga lewat WhatsApp. Silahkan Pak. Pak nambah pertanyaan lagi Pak ini saya titipan dari editor saya. Pak di tengah konflik geopolitik ada apa yang pada akhirnya menaikkan harga jual retail enggak Pak untuk produk perserahan? Satu itu yang kedua ini tadi kalau enggak salah ada rencana ini ya Pak, ya mesok ya Pak penjualan saham treasury. Nah ini kira-kira targetnya kapan Pak untuk direalisasikan? Itu aja Pak, dua. Terima kasih. Jadi mungkin kalau geopolitik malahan saat ini sudah lebih reda ya. Mungkin bulan lalu lebih apa lebih panas karena apakah Iran dan Israel ini akan berperang atau tidak. Tapi ternyata ya Alhamdulillah tidak jadi. Jadi sebenarnya geopolitik sudah mulai membaik. Tapi yang kita juga hadapi sekarang ini adalah yang trade war ya antara China-Amerika, China-Eropa. Jadi ini juga merupakan satu tantangan bagi Indonesia Pak, tapi at the same time juga suatu opportunity. Karena kita bisa menampung investasi-investasi yang mungkin perusahaan China perlu diversifikasi. Tidak hanya di China tapi mereka juga perlu membangun pabrik-pabrik yang di luar China. Jadi ini juga kesempatan bagi Indonesia. Jadi kita melihat bahwa geopolitik maupun trade war ini tetap harus kita waspadai, tetap harus kita ini. Tapi sementara ini tidak terlalu signifikan terhadap performance daripada perusahaan. Yang kedua mengenai MSOP, ya kita tahu bahwa Indonesia ini setiap tahun bertumbuh 5 persen. Jadi kebutuhan daripada profesional ini makin meningkat ya. Sehingga ya kita sendiri pun beberapa orang ya kehilangan juga orang-orang kunci kita. Jadi kita merasa bahwa yang pertama kita perlu ada MSOP ini, satu adalah untuk retainer ya. Di mana karyawan kunci ini juga mempunyai hak opsi untuk menjadi pemilik pada perusahaan. Tapi hak opsinya ini 4 tahun. Jadi tahun pertama yaitu bisa dieksesize Agustus tahun ini hanya 10 persen dari opsinya. Tahun yang kedua, hak opsinya 30 persen bisa diekses tahun depan, 2025 di bulan Agustus. Yang ketiga itu ada 3A dan 3B. Dua-duanya 3A dan 3B dieksesize di Agustus 2026. Tetapi yang 3A, 30 persen boleh dieksesize di bulan Agustus dan kalau mau dijual juga boleh. Tapi yang 3B sisanya 30 persen dieksesize di Agustus 2026, sorry Mei 2026. Tapi mereka harus memiliki satu tahun lock-up period. Ini seperti istilahnya 3 tahun punya MSOP. Jadi ini retainer untuk karyawan kunci. Yang kedua, ya kita harapkan dengan mereka memiliki, mendapatkan opsi ini mereka akan keep saham ini. Sehingga mereka juga menjadi pemilik daripada perusahaan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga, kita juga percaya dengan mereka, apa, tujuan antara karyawan kunci dan perusahaan ini menjadi satu. Yaitu untuk mencapai target-target yang sudah kita tentukan bersama, ini juga akan membuat mereka makin komitmen dan makin kerja keras untuk mencapai target-target ini. Jadi kami percaya MSOP yang multi-year dan jumlahnya tidak besar ya. Hanya 0,78 persen saja yang terbagi dari, boleh bilang 4 tahun ya. Dari tahun 2024, 2025, 2026 dan 2027, dalam 4 tahun ini, ini memberikan dampak yang baik untuk shareholder juga. Karena dengan performa perusahaan yang makin meningkat ini, juga shareholder maupun stakeholder selainnya mendapatkan manfaat juga. Terima kasih. Selamat siang, saya Arta dari Bisnis Indonesia. Pak mau nanya lebih jelas lagi, tadi disebutkan tahun ini mau menambah beberapa kapal dan di kuartal 1 sudah tambah satu kapal dengan kapex di dalamnya yang 200 miliar itu. Kira-kira untuk sepanjang tahun ini kapal yang akan ditambah sama Akra itu berapa dan jenisnya apa? Itu saja. Jadi kami ada menambah dua kapal, satu sudah diberi di bulan November tahun lalu, yang kedua delivery-nya bulan Maret bulan lalu. Jadi sementara sampai dengan akhir tahun kami belum ada merencanakan tambahan kapal. Jadi hanya dua kapal ini saja sementara ini. Tapi kembali lagi, tergantung dari demand. Kalau kali ini sudah terpakai, utilisasinya sudah tinggi, ya ada kemungkinan mungkin kita akan invest lagi. Tapi itu kita masih melihat daripada permintaan. Terima kasih. Pertanyaan lanjutan dari Gafur Investor Daily, dari 130 hektare land sales target, itu kira-kira nilainya berapa? Kalau budget tahun 2024 yang JPE atau perusahaan PT BKMS ya, tentu untuk tahun 2024 adalah 130 hektare. Tapi value-nya gantung dengan kontrak-kontrak yang kita mau tanda tangan ya. Seperti di tahun lalu ya kita sudah bukukan 91 hektare tanah dengan berapa customer itu. Tapi tahun ini ya luas tanah yang kita targetin itu 130. Kalau jumlah value tergantung dengan negosiasi dan juga kontrak-kontrak, Pak. Tapi per kuadra satu sudah kita bukukan 370 miliar ya. Untuk pendapatan tanah, juga leasing, dan juga utilitas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk semua wartawan yang join in person dan juga online. Terima kasih dari AKR Copper Indo. Dan kalau ada ini pertanyaan atau apa, silakan bisa kirim email atau lewat WhatsApp untuk ke tim Corporate Secretary dan AR AKR Copper Indo. Kita sudah bagikan news release-nya pada WhatsApp dan juga nanti kita kirim lewat link-nya di AKR Copper Indo punya website. Kalau ada ini pertanyaan, tolong sampaikan ke saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.